Assalamualaikum guys Balik lagi bersama Sidi Karyanto Disini Kita baru sampai Di Pantai Siung ya Buat untuk Lokasinya Seperti ini kita baru sampai Ya seperti inilah kondisi di Pantai Siung Teman teman Oke berpasir ya tadi di jalan Aku lihat batu Batu kanan Batu kiri batu Yang nonton pun Batu kayak mana nih tolol kali ya Cuma seru guys Di Pantai Siung nih Jadi untuk kondisinya sendiri Gak bisa lenskrip ya Jadi buat di Pantai Siung sendiri Diapit Oleh dua Batu lah Karang lah istilahnya Kanan kiri Karang Buat pemencah Mbaknya Jadi seru lah Kalau kita ada di Tengah Nah disini Buat Pantainya sendiri Masih bisa dibilang seru Pasirnya putih Dan airnya pun gak langsung Sampai ke pasirnya Jadi sebelum airnya Masuk sampai ke pasir Di pinggir pantainya Masih ada batu karang lagi Yang udah bisa dibilang Tipis Disini banyak anak-anak bermain Itu bapak-bapak juga Nah semuanya ini Mungkin bisa dibilang Masih ada tempat main Seperti ini Terjauh Ya mungkin 20 meter lah Jadi masih bisa dibilang Aman buat main Pantai disini Disini gak Masih bisa aja ya Adik-adiknya Mbaknya Mantap kali weh Gernih kali kok nih Ceram panjang nih Basah nih Pasir guys Nah disini ada tenda-tenda juga Belum tau itu tendanya Tersedia untuk umum Atau sewa Seperti apa Saya sendiri juga kurang tau Tadi aku Sempet ke pohon-pohon sini kan Nah disini ada yang agak dalem Gak tau itu dalam atau gak Cuman Ada batunya guys Oke mungkin Rumpur laut atau apa ini Ya rumpur lah Seperti itu Oke ya Nah untuk tulisan Pantai siungnya tuh disana guys Gak keliatan kayaknya Tuk disitu Keliatan gak gak? Kakak-kakak yaudahlah Nah Seperti inilah kondisi pantainya Mungkin anda yang berani Bisa Coba kesitu Ataupun yang mau coba nonton Dari atas Bisa kesana guys Yuk Beginilah Mereka kita review-review Pantainya dulu kan Nilai plus disini Satu Batu karang kanan-kiri Kedua aman Buat main air Karena Air pantainya gak Langsung sampai ke Pistatawan ya Bisa dibilang Cuma numpang lewat aja Soalnya ada batunya itu Batu karang yang rata sih Saya bilang Airnya sampai Cuma gak terlalu deras jadinya Cuman kalau anda yang suka Terkena ombak Dan bisa berenang mungkin Kurang Kurang bisa dibilang fun Karena bisa Bisa dibilang jauh dari pantainya Cuma ya Kalau yang suka-suka aman Aman aja Sambil nonton view-nya Ya seru sih Ada pantain Pasir kan Pasir putih Tapi panas ya Tak biasa Main tempat kayak gini Disini ada kapal-kapal Nelayan guys Itu ada bapak nelayan Kon Kamar mandi Toilet Kayak mana boleh Istiwa Nah Bismillah Kapal-kapal taran main Penjaring ikan Dan ini ada tempat Duduk dua Buat kita berhenti Mungkin sini dulu lah ya lah Sambil nonton Ya mana Lumayan rindang disini Cari-cari tempat lah kau Yuk Tuh Ada orang lah Bisa apa tuh Ngeri kali kok nih Tuh Dari Kalau mau main dari atas itu Bisa dari sana Ada rumah-rumah tinggi juga Bentar kali ya Sorry yuk Sambil ngerin Tempat dulu lah Mana nih mau pasangnya Tak bisa berdiri nih Tidak punya standerang loh Tidak ke bawah Lupa Ngang krong ngerin Ngang krong ngang krong Ini muter balik kameranya Gimana sih Kok gak bisa go Ngenek dululah Senek-senek Nah tadi kita udah sempat mampir ke Ya bisa dibilang minimarket lah Ini bukan marketing ya Merknya sushi Rasa udang pedas Oke Ini snack yang lagi hit Snack tiktok Rasa cabai-cabaian Nah ini Toro Senek-senek toro Bodoh lah Kok jadi refusion Nah disitu masih ada Susu kotak loh Bisa dibilang begitu Sambil nunggu adik saya yang mau sini Naik bis ya Ketanya kejobak macet Kita ikan snack dulu Eh Tidak kebalik nih Ya bingung aku Saya bingung aku Tok Gimana Nah kayak gini aja nih Sekasih karena HP yang taruh Nonton kok itu Begituan kok tonton nih Nah saya makan senek nih Eh Eh kok ada durasinya ah mungkin itu aja lah cukup sekian ini pantainya ntar ada video lagi mungkin makasih mamang ini dia seneknya nah oke 0 0 0 0 0 0 Terima kasih telah menonton